dibakar hidup-hidup di depan saya tolong-tolong awal terbentuknya ruko dan perumahan di belakangnya itu memang memakan korban bang sampai jam tiga mau kasar itu yang paling parah itu udah ini udah biru-bibir bang biru-bibir muka udah pucet orang tua udah nangis-nangis kan sampai orang tua saya ngomong anak gue mati bujangan ntar nih kalau kayak gini terus udah orang tua udah pasrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Badri Kutslo kali ini sob kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang dari Tangerang Selatan nah beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu tahun 2016 ada nih kejadian di salah satu kantornya yang deket salah satu kali dan konon katanya kali itu sering nih makan tumba dan ada beberapa kejadian horor yang didalami sama beliau sampai-sampai tadi di belakang layar gue nih ceritanya itu merinding oke langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini halo bang halo siapa namanya bang yogi bang bang yogi by the way tangselnya dimana bang lagi di Ciputat oh Ciputat Sapa do bang warga Ciputat halo warga Ciputat Ciputat di goyang lagi by the way tahun berapa kejadian bang yogi tahun 2016 awal sampai 2020 masih itu masih itu ya 4 tahun yang kerja di sana oh gila 4 tahun berarti ya teror tuh bang ya di teror oke sebelumnya kita terima kasih baik bang yogi ya udah jauh-jauh dari tangsel datang kesini siap bagi kisah pengalaman ya ke teman-teman semua oke tahan dulu bang yogi ya sebelum kita lanjut ceritanya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat teman-teman yang udah subscribe kita banyak-banyak terima kasih selama youtube ini masih berdiri nonasi akan terus berjalan oh ya nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror jangan disimpen aja langsung aja kirim cerita ke nomor whatsapp itu tuh kuih kita gibah misteri disini oke langsung aja kita ke gibah misteri aaah gimana nih bang yogi kisah pengalaman nih bang jadi awalnya itu tahun 2015 akhir ya bang ya nah itu kan masuk kita mau kuliah awal itu kan karena emang mepet mau biaya kuliah saya ngubungin teman tuh ada nih kerjaan di kantor kantor ala gitu kan akhirnya saya ambil tuh tapi kita punya targetnya ya ini niat-niat mereka ya waktu itu targetnya tuh nyingkirin 5 orang di kantor itu bisa gak katanya dengan janjian ya itu kalau semuanya ditanggung sama mereka kan akhirnya oke lah deal januari awal tuh masuk tuh bang normal seperti biasa dari pagi sampai sore itu belum nginep ya disana sampai di bulan Februari satu persatu mereka kesingkir tuh karyawan itu aaah nah jadi 5 orang ini kerjaannya ya bikin kisru terus di kantor avokator gitu kan jadi kita di internal itu gak nyaman kerjanya jadi mau gak mauin orang harus disikat tuh akhirnya dapat kepercayaan dari bos suruh tidur disitu sambil tanggung jawab semua dari lantai 1 2 3 jadi waktu itu berdua sama aeb temen nah aeb ini orangnya bisa ngeliat tapi dia gak mau cerita diem aja diem aja gitu jadi masuklah di sering Februari akhir di hari Senin itu saya ngomong sama aeb kata orang sini ini kantor angker nih eh bener-bener aja lu katanya dia gak mau ngaku awalnya nih yaudah katanya pokoknya lu Senin gak usah tidur disini gue sendiri yaudah katanya jadi sore eh abis sisa dia pulang saya tidur sendiri tuh di kantor itu kantor itu gak boleh tau berapa orang bang abang yang nginap disitu sendiri waktu itu oh biasanya berdua sama aeb aja oh yang lain kan udah punya keluarga semua kan saya sama aeb yang masih belum nah terus aeb pulang sekitar isa saya sendiri pas ditunggu-tunggu di hari pertama senen gak ada yang dateng cerita lagi sama aebnya besok selasa nih gak ada yang dateng apa yang dateng nih penunggu situ gokil terus ngata aeb coba besok lagi ntar malam malam juga gak dateng selasa rabo akhirnya saya tertutup tertutup ucapan sama aeb begini aja kalau sampai malam jumat dia gak dateng hari jumatnya udah tidur disini lagi yaudah malam jumat lagi kan posisinya si aeb itu pulang agak malam jam-jam sepuluan dia pulang udah berhati-hati katanya siap nah posisi kantor posisi kantor meja kantor tuh begini jadi tangganya tuh dari sini turun begini jadi posisi kantor meja disini kalau tidur ngadap jalan dong disini ada lemari gitu kan jadi pas kaki diadap tangga sekitar jam 12 itu belum ngantuk masih santai aja masih main hp sambil tiduran kan terus sendirian tepat jam setengah dua-an udah mulai remeng-remeng nih bang penglihatan tapi bawahnya tuh gak ngantuk cuman remeng-remeng ah disitu dia turun dari tangga perempuan maki kebaya itu turun pelan-pelan dia belok ke kantor komputer pas saya tidur saya ditarik pas saya ditarik itu saya ngeliat saya masih tidur padahal saya lagi ditarik sama beliau ditarik dia aja ke belakang tiba-tiba udah sore di tengah-tengah sawah jadi kayak sukma abang sukma ditarik tapi jasad abang ada ada di saya ngeliat sendiri lagi tidur dan herannya dia nyenyak aja tidur itu tapi pas sudah dia di keluar dari pintu belakang itu sawah semua tuh jalan lah saya kan gak tau kemana arah semakin jauh jalan semakin ada yang ngiringin tiba-tiba beruk ada kuncil anak di depan pas itu mukanya hitam terus ini-ini ancur tapi herannya tapi herannya dia ngarahin ke kiri terus sampai lah tiga kali dia ngikutin tuh sampai saya di satu rumah rumahnya tuh agak semi-semi pelandungan lah orang-orang tempoh dulu saya assalamualaikum assalamualaikum gak ada yang jawab dua kali assalamualaikum gak ada yang jawab tiga kali masih kosong tapi posisi pintu rumah itu kebuka pas mau nyebut yang keempat belum kesebut dia assalamualaikum dia nyuruh masuk 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 lah saya tuh si nenek-nenek itu ngomong gini katanya mau kenalan sini dong dateng saya tuh masuk ke dalam ruang tamu ada saya ngeliat anak SMP lah orang-orang sekurangan anak-anak SMP itu lagi diurut sama si nenek-nenek itu jadi posisi saya tetap saya duduk disini si anak SMP duduk disini sambil ngurutin kakinya tuh nenek-nenek posisi nenek-nenek disini di bawah kalah dia berarti ya dan kaki si anak itu begini bang pulang keringnya belok saya ngeliat ini nenek-nenek ini diapain lagi diurut lagi diurut salam kenal dari nenek ya habis itu yaudah pulang itu yang abang nye pakaiannya gimana bang coklat 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 mukanya kira-kira umur 4 tahun gitu sekitar 60-70-an itu nenek-nenek gitu udah tuh pulang tetap diantar sama mereka tuh lari juga pulang bang saya gambaran saya waktu itu bangun tidur itu jam setengah 4 subuh bangun Astagfirullah jam saya kurang ini udah keringat nih bercucuran keringat kayak lari abang langsung sadar jam segini langsung sadar padahal gak lama karena kisaran itu cuma 2 jaman lah tapi sadar tuh ngos-ngosan gak bisa tidur tuh sampai subuh pagi Ayep dateng saya cerita sama Ayep pornologinya Ayep gue didatengin nih sama nenek-nenek tapi yang gue heran ada anak kecil Ayep nyeletuk walaul gak lama lagi nih kayaknya maksud lu udah lu liat aja ntar gak lama lagi nih saya gak belum liat gambaran saya itu dia bisa ngeliat sejauh itu alam-alam ini udah lah kita gak herawin kan itu tapi masih kebikiran 2-3 hari aduh sya sya dateng lagi dateng lagi tapi tetep ada gambaran dia dateng kadang-kadang kalau kita lagi berdua di bawah kursi di atas jalan T2 terus sampai lah seminggu kemudian sekitar jam 1 setengah 2 siang atau malam siang saya lagi ngerokok di kantor lagi di komputer ngerokok Ayep masuk tiba-tiba lari bro-bro katanya kenapa ada yang kecelakaan di depan piling gue ini yang lu liat saya ngeliat paling sekitar 30 meter dari kejadian itu sama persis itu anak yang kejadian tabrak baju-bajunya sama kejadiannya sama gila yang abang liat diurut itu iya kakinya pun sama begitu mati di tempat kecelakaan apa tuh bang tunggal nabrak yang disirik gak bisa apa sih ngindar rem apa gimana sama persis gambaran yang saya liat gitu seminggu yang lalu dengan kaki yang begini udah tuh kan kita liat sampai saya kirimkan beritanya itu ke abang saya balik lagi ke kantor bener-bener bener-bener itu anaknya kan gue bilang udah gak lama lagi pasti ngambil tumbal nih kalau dia dateng gitu saya nanya lempang lu pernah liat panah baru dia cerita situ terus lu dimana ya gue mah diacak main sama di sawah juga tapi gue gak ke rumah lu kemana ya gue ngikutin aja tuh sawah gak tau kemana diajak ke nenek tapi gue baru sadar gue baru belum digiring dia tapi dia sadar oh gitu iya udah tuh selang beberapa bulan masih sama Ayep nih masih belum pergantian pemain kan masih sama Ayep iya masih berdua kali ini si Ayep tidur di atas saya tidur di bawah sama perci kejadiannya flashback dia dateng lewat tangga itu lagi saya diajak lagi ke rumahnya cu katanya ya kalau lewat turunan tuh ya klakson lah katanya jangan asal ngebut aja kan itu ada rumah nenek klakson lah dua kali siap nek terima kasih bilangin sama temennya juga jangan sengak dia ngomong sama si Ayep gitu jangan nantangin nantangin ternyata si Ayep itu seminggu sebelum dia dateng itu dia sering tidur di atas gak tau ngapain ngakuin tapi Ayep gak cerita waktu itu kan gak ngaku gue gak ngapain waktu itu Ayep udah berhenti dateng lah puspa perempuan yang gantiin Ayep ini nah si puspa ini dia kan orang polos gak tau apa-apa asal dia ke kamar mandi itu dikunciin terus maksudnya dikunci si puspanya terkunci gitu iya di dalam dikunci dari dalam kakak tolong kakak tolong kak oh gak mau kita bukain itu hampir setahun puspa disitu gangguannya lebih dari kejadian Ayep itu pernah puspa sholat sholat itu dia di dalam jantai atas karena dibawakan gak kondusif karena ada orang dateng dia di dalam jantai atas sholat itu hawanya puspa sholat itu kayaknya banyak yang nonton jadi dari awal dia sholat asar itu semakin banyak yang nontonin dia sholat sendiri sampai di assalamualaikum lah itu dia di kagetin sampai dia teriak isteris apa tuh dilihat nenek itu lagi oh si nenek itu akhirnya saya gitaran kita kampikkan perempuan kenapa teriak-teriak kita ke atas itu dia udah udah tutup mata begini udah nangis-nangis sampai kita obatin kita suruh tenang akhirnya kita suruh pulang kan dua hari dia gak masuk atas ke jaringan demam demam tinggi karena mental tapi dia masih masih bertahan sampai sama hampir karena dia 3 tahun dia masih bertahan satu hari saya diajak temen main ke daerah gunung sindur salah saya saya minta jimat minta jimat itu berbentuk apa sih wapak ya tulisan gitu diket di kalung ya kan saya gak ngerti itu wapak apa penting ada tulisan akuan ya kita pake gitu kan di kalung tapi kata si ustadnya itu dibungkus sama kain hitam udah pake kan dulu saya berkalung bang nah itu udah pergantian dari 2016 ke 2017 gitu kan pake kain hitam ini itunya apa ustad ya buat jaga-jaga aja oke lah saya bilang kalau buat aja jaga-jaga tapi 3 hari setelah saya maki itu hawa panas yang kita bawa sholat itu panas kita sholat telinga panas kita sholat juga temen ke sini yang panas pokoknya 3 hari selama kita sholat itu panas terus bawa sampai hampir 3 bulan saya maki kalung itu disitulah saya hampir mati 3 bulan setelah pake kalung itu siang sama jam setengah 2 lagi kejadian itu setengah 2 terus saya lagi ngopi sama temen namanya Hendra nah Hendra ngopi nih ayo nah Hendra ini lagi ada acara ke daerah BSD aku tinggal ya berani kan lu sendiri berani lah siang yaudahlah lagi asik-asik ngopi ngerokok tiba-tiba hawa mual bang kayak masuk angin kayak apa gitu kan masih dilawan tuh bang tapi semakin ditahan semakin mau muntah perut kayaknya dikocok gitu pusing akhirnya ke belakang tuh muntah apa yang dimakan pagi itu keluar semua tuh 3 kali muntah keluar minum air lagi pokoknya total di siang itu 6 kali muntah sampai cairan keluar cairan pahit yang kuning itu kan udah gak tahan akhirnya paksain pulang ada kejadian yang pas pulang itu pas saya mau buka pintu kantor mau pulang mau ngunci itu hujan bang hujan grimis gede tapi pas kita mangkah masuk ke dalam itu hujan tiba-tiba berhenti tuh yang sendirinya panas lagi keluar hujan lagi ini paksain kan hujan-hujan yang berarti pulang pulang ada sekitar gak sampai 10 menit lah rumah itu dari kantor kan sampai situ minta dikrokin sama adik krokin dong gak sampai setengah udah hilang dalam sadar lah itu di isan atau gimana tuh masih sadar cuman udah gak ngedenger apa yang orang ngomong hmm 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 gitu sampai jam 3 mau ke asar itu yang paling parah itu udah ini udah biru bibir bang biru bibir apa muka udah pucet orang tua udah nangis-nangis kan sampai orang tua saya ngomong anak gua mati bujangan ntar nih kalau kayak gini terus udah orang tua udah pasrah posisi itu ya ah anak gua mati nih kayaknya kalau kata orang kita masa sih gua kehilangan anak pas bujangan nah itu itu kejadian 3 bulan sebelum almarhum almarhum nenek masih ada tuh diobatin diobatin gak mempan nah dia manggil suruh pulang uak pulang ngetanya si yogi sakit kayaknya kena nih orang anak nih kena pulang tuh dari BSD kerja sampai-sampai setengah 5 diobatin dengan cara kita ya kan kita kan punya cara sendiri-sendiri kan iya uak itu ngobatin masuklah dari leluhur kita assalamualaikum nah itu pertama kali yang masuk itu bapaknya nenek dan satu-satunya cucunya dia yang ngobatin yang lain gak pernah diobatin itu masuknya kemana bang ke uak itu oh jadi mediatornya uak itu uak sendiri anaknya bisa ngobatkan bisa ngobatin jadi mediator dia suaranya udah berubah suara laki-laki ini cucunya bapak di bawah sama pengen kejebatan itu ditanya emang ini siapa kan belum kenalan dia langsung ngomong gitu lu gak kenal gua gua bapak lu ini mak lu ada di belakang makanya kami datang dari jauh-jauh dari sini mau batin ini anak kalau gak cepat ini lewat itu waktu udah setengah jam udah mau ke jam 5 itu bang apa yang dimakan apa yang dimasukin misal minum itu keluar bang udah mencret-mencret udah gak ada hawa lagi udah gak ada tenaga lagi udah makin ini udah biru ini orang mau dibawa coba lepas kalungnya yang dipake lepas kalungnya ini dia mau bawa kalungnya tapi ama orang-orangnya juga harus dibawa akhirnya dilepas kalung nah agak alot bang hampir setengah jam sampai ada salah satu di kampung itu keramat dia juga bantu waktu itu dari luar-luar sana datang juga datang juga bantuin karena waktu itu mereka pernah ada pekerja sama antara kita nih orang pendatang sama mereka karena ngobatin salah satu keturunannya waktu itu yang mau diambil juga sama kejadiannya ke saya cuman bedanya dia perempuan yang saya tahu itu perjanjian gini siapa orang-orang dari daerah kita yang sakit keluarga lah mereka wajib tolong begitu juga kalau emang orang-orang di kampung kita itu sakit kita juga wajib tolong oke kalau bertahu kampungnya dimana itu bang? di daerah Serua lah itu jadi gak jauh lah antara jadi Serua ini sama yang ini kalau secara historis itu mereka itu adik kakak jadi yang ini gak ada yang tahu ketua-ketua kampungnya itu gak ada yang tahu ini mau diambil waktu itu udah itu sembuh-sembuh setengah jam itu udah normal mau ke maghrib mereka syarat gini oke ini gue balikin ini anak tapi tolong ambil air dari kali itu kali angke itu oh yaudah besok diambil jangan jangan suruh orang disini yang ambil suruh orang peribumi sana akhirnya besok pagi saya suruh bang meres bang meres assalamualaikum ada pagi bang tolong kenapa kemarin saya kena ini disini saya disuruh ngambil air dibawah situ cuman gak boleh iya tadi malam ada yang dateng ke gua malam dateng iya jadi dia salah satu keturunan disitu si bang meres ini iya 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 ya gue ambil ntar memang kalau orang peribumi disana disitu ada buaya nya gak jauh sekitar 15 meter dari nyebatan itu ada buaya penunggu disitu kalau orang pendatang lewat kalau lagi kena kayak gini ya gitu biarin gue ngambil nolongin diambil air ini airnya ya terus ya kita nama terima kasih kan Bang ini sekian lebih apa udah enak kan kita kasih rokoknya malam itu air itu dibungkus sama kain kapan dia minta dibungkus sama kain kapan kalungnya dililit nih botol itu masuk kayak maik kecil lah gitu kan langsung dibuang dikali itu malam itu harus dibuang mereka udah nungguin kita tungguin di bawah itu buang aja disitu nanti ada yang nyambut buang selesai itu sudah tiga hari nggak tidur di kantor tuh adalah kejadian itu kan akhirnya pas buang itu malamnya dia datang lagi itu malam terakhir dia datang sini nenek itu datang ke Bang Yogi iya gimana tuh jadi saya diajak lagi main ke dia tapi saya nggak ke rumahnya saya berdiri di tengah-tengah sawah pas sama waktu saya pertama kali main nggak bisa bergerak nggak bisa apa jadi penglihatan saya saya kayak di ada lingkaran sih di tengah-tengah boleh keluar itu nenek-nenek meninggalnya dikasih tahu disitu dia makan bayi tiga orang tumbalnya untuk mendapatkan ilmu itu bayi pertama dia makan dari kaki bayi Hai baik kedua dia makan dari kepala Hai bayi ketika dia makan dari kaya saya mocer memutani dari perut itu maksudnya di jaman hidup jaman hidupnya dia jaman hidupnya dia Oh berarti dia nganti ilmu-ilmu gitu ya saya diam aja disitu tapi jarak satu meteran dia itu menunjukin ini gua baru dulu gitu press blacknya gua matinya kayak gini nih jadi dia makan tiga bayi yang saya tak yang saya paling terakhir bayi yang terakhir baru bisa duduk lagi lucu-lucunya lah kalau sekarang kan baru bisa duduk dia makan tapi dari kejauhan terus yang ngeliat warga tuh bawa obor nyari itu nenek-nenek dibakar hidup-hidup di depan saya tolong-tolong dibakar sama warga itu habis itu dia pergi langsung di situ saya bangun Oh jadi kayak flashback ke grafik dia meninggalnya kayak gitu jadi barang gitu saya sempat melihat ada orang-orang bukan orang-orang bumi tapi ada orang-orang asing juga yang bawa senjata makanya saya enggak pedisi apa asumsi saya mungkin kejadian itu pas mungkin awal Belanda atau siapa yang datang tapi ada orang boleh disitu juga ada mengikut bakar juga disitu dari jauh deket-deket saya keren mau ngarak saya nih cuma saya diam sendiri kan tiba-tiba si nenek-nenek itu yang dibakar di tengah-tengah sawah itu jadi warga tuh bawa bambu nah bambunya itu udah ada nenek-neneknya di situ ditaruh pas di depan saya juga tuh jadi pas saya ngeliat itu bambu udah deket ini-neneknya nggak ada tapi udah di sini di bambunya itu diarak tangan diikat kaki diikat diarak dibakar dari situ dia nunjukin dia meninggalnya kayak gitu tuh taruhin hitam itu sadar ya saya tanya kadang mau yang lebih pinter gitu kan tadi saya mimpiin ini ya udah bacain aja alpah TH lah biar dia aman baca alpah TH gitu bang tapi ya memang setelah kejadian itu si nenek-nenek itu udah nggak datang lagi tapi sering lewat lewat kantor itu kita jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh kantor itu di pelintasan goib mereka tidur kok lah ya tapi pas kantor kita itu kalau di jalan raya garis lainnya itu di situ pelintasan mereka pelintasan yang di tengah-tengah itu ya di kantor kita jadi sekitar empat bulan kita aman tapi nggak aman di karyawan lain jadi empat bulan ini si nenek udah nggak nggak gangguin abang nggak hanggih karena lain gangguin gimana tuh kalau karyawan lain ya kadang-kadang di siulin ada salah satu dinas ya di samping kantor pas purchase samping kantor kita itu jadi itu sempat di kantor dines itu buat gudang aja penyimpanan gudang di arti dinas kantornya lain tapi gudangnya disitu namanya Bang Iwan jadi dia waktu itu nget lagi ngetik laporan di lantai dua nah temannya yang dibawah nih ngira dia udah pulang udah pulang Bang Iwan ini jadi kosong tuh jadi kantor di kunci sama karyawan lain dari dinas itu istrinya ini kan nelpon nggak diangkat-angkat nempen si Bang Iwan ini sampai nanya lah sama yang megang kunci kantor nih Bang Iwan kok nggak pulang-pulang lah tadi udah pulang tapi piling istri kali ya coba deh kita buka lagi kantor istrinya dateng jadi rame tuh kita juga ikut masuk kan masuk gitu Bang Bang Iwan pingsan di situ ada di dalam ruko ada di dalam ruko di lantai dua pingsan dia dibangun-bangunin nggak bangun-bangun akhirnya kita panggil Ustadz baru dia sadar Bang Iwan gimana tuh Pak sadar tuh Bang menurut keterangan Bang Iwan di saat sore itu dia ngetik ada yang naik dari lantai satu kedua tapi dia nggak hirauin gede karena temennya tapi makin lama dia ngetik makin deket nih langkah nah pas nggak tahu kenapa Bang Iwan itu ini ada yang ngepok dia nengok ke belakang itu nenek udah berdiri belakang dia pingsan lagi disitu sampai isa baru ketemu selesai itu gila ketemu hal jam scare dari situ Bang Iwan nggak dateng-dateng lagi nggak mau dateng situ lagi kalau ngotik dari kantor yang itu kan cuma gudang kan di kantor yang lain di tempat kantor yang benar-benar jadi cuman gudang tadinya kan dia pengen tenang disitu keterangan Bang Iwan cuman udah nggak dateng habis itu ngeri bener-bener sore itu dia dateng sini nah karyawan lagi boleh sebut merek nih silahkan nah karyawan bisnis catpamnya itu kelang 1234 ruko dari ruko kita itu sekitar jam 11-12 nah security bisnis ini dia ngomong kutumen sepi nih nggak ada Bang meres nggak ada saya saya ngongkrong itu kan pemen sepi ini dia tidur tidur nggak lama ditarik kakinya Bang sama si nenek-nenek itu ke dalam untuk dia sempat pegangan apa pintu desa ada di pegang pintu nenek-nenek itu narik dia langsung keluar Hai enggak berani masuk sampai subuh Oh tapi dengan nanti tunsi nenek-nenek itu sampai kita lihat dikenal kemen lu masih kurisit takut tapi bener-bener pucat nggak ketawa sama sekali nah disamping kantor ada juga KP jadi KP bawahnya atasnya biliar antai dua biliar tiga biliar nah jadi karyawan KP itu ada tiga nah tiga itu mereka tutup tuh sekitar jam satu jam dua malam nah herannya setiap mereka tutup masuk barang-barang udah masuk semua mereka selalu di luar Bang nggak mau masuk sebelum subuh karena karyawan namanya akmal ini pindah tempat tidurnya dari dua lantai dua ke lantai satu dipindahin sama si nenek-nenek itu Oh diganggu dipindahkan sementara dua temannya masih di atas dia sendiri yang diseret habis itu takut mereka takut mereka pokoknya azan subuh mereka baru masuk tidur dan itu pun masih ada yang mandi tiga karena pagi-pagi itu sebelum mereka tidur ada yang mandi ya si akmal mikir temannya akan pasti tiba-tiba temannya ke Indomaret ya Hai itu kamar mandi kosong pasti sampai ngopo kita jadi setelah empat bulan itu udah merasa aman kan dari gangguan untuk nenek-nenek tiba-lah gangguan si kuntilanak merah ini ah kunti merah kunti merah di tempat yang sama atau beda beda kalau si nenek-nenek ini posisinya dia sebelah kanan si kunti ini sebelah kirinya jembatan itu masih satu kantor itu masih di kantor yang sama di arah situ masih itu cuman di jembatan tempat dia itu di jembatan sebelah kiri ini itu sebelah kanan jadi kita kan baru orang keamanan keselan kalau sampai kita bayar sampai nggak diambil nah iseng nih sama Pus Pak Pus ini sampai kita nggak diambil-ambil gimana kalau kita bagi dua aja duitnya terus sampahnya gimana Kak ya kita buang nah buangnya itu pas di samping kali itu karena kan saya ngeliat orang pada buang disitu kan ah kita buang itu aja nih udah sering buang mungkin pas sialnya mungkin sialnya saya kena tuh disitu Bang saya bilang Bapak Pus Pak Pus paling di meja kantor nih nanti terus kakak tidur ya ya tidur tuh di kursi nah penglihatan Pus Pak saya itu pulang setelah tidur itu sementara saya tidur disitu terus penglihat pulang saya diajak lagi tuh di kampung gerbang masuknya tuh bambu jalan jadi bambunya begini Bang udah lah saya cuek aja masuk ke dalam kampung tuh makin masuk makin sepi nah posisi saya lagi pakai singlet tuh singlet masuk ke kampung itu pakai singlet terus dari rumah itu dari rumah yang kayu bambu keluarlah itu sosok si kunti merah itu ini nih yang buang sampah sembarangan nih yang motorin rumah saya nih lari Bang balik badan lari bangun langsung Astagfirullahaladzim Ya Allah posisi hujan kan laka kok udah balik lagi balik dari mana Pus tadi kakak keluar pulang ngetanya enggak ada di sini tidur enggak tapi ngotot-ngototan tuh Bang udah kalau emang pulang-pulang tapi saya mau mandi dulu panas badan Pus kayak bakar Bang panas itu mandi pun panas badan walaupun kondisi hujan di luar mandi juga panas segera atau kayak kebakar panas kayak kebakar kayak panas nih emang kenapa kak panas aja nggak nyaman makin lama makin ditahan makin nggak nyaman kan bahkan diajak sholat pun tetep panas badan walaupun panas hawaknya akhirnya nepon lah ke kakak kan Kang jajang Kang dia lagi di karong gitu jadi ganggu nih masih merah terus badan panas ya kebakar tuh kagetkan Astagfirullah terus gimana gini aja kan kan sembuhin dari jauh nggak bisa harus sendiri nih bingung kan terus harus baca apa baca al-baqoro dari satu sampai akhir bisa nggak ya bisa aja cuma lama badan panas nih nego dong katanya masih cepat nego ayat tuh yaudah katanya udah baca dari ayat pertama sampai 40 Hai terus disambung lagi sampai 10 ayat terakhir sambil sedih minum baca itu berdua mampus Pak tuh dibantu mampus Pak baca selesai baca al-baqoro 10 ayat terakhir tuh dibaca diminum normal tapi dari belakang meledak tuh dari belakang mana dari bentuk belakang gudang suara mentah gitu kita kirim gas kan pasti buka nggak ada nggak ada yang hancur keramik juga keramik kemakin nggak dengan pas tengah-tengah hujan tuar muda petir singgal muda pors mulai besok jangan kita makan buang sampah lagi nih kita bayar aja nggak apa-apa mau diambil mau nggak yaudah bayar kayaknya kan itu udah 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 mati kan lu ngotorin tepat gua nih lu ambil itu jelas tuh jadi dua posisi berseberangan jalan tuh dua penunggu yang berbeda sini ada dan si kunti tadi itu jadi awal terbentuknya Ruko dan perumahan di belakangnya itu memang memakan korban Bang bumbal juga gimana itu jadi pas pembangunan rumah Ruko itu sang mandurnya meninggal jadi dia sempat ngopi di bonderan itu karena ada bonderan situ kan ambun ranti ngopi pulang ke bedengnya itu dia muntah darah langsung meninggal Hai keterangan yang tukang yang lain melihat si mandor sehari atau dua hari sebelum meninggal sang mandurnya ngelamun ngobrol sendiri ngelamun Oh maksudnya ngobrol kayak sendiri kita ngang-ngang gitu Hai meninggal itu baru itu berjalan normal semua apa itu normal pembangunannya semua tadinya kan nggak bisa keangkat apa sih bekonya itu ditahan setelah itu ya normal sampai pembangunan selesai sampai empat tahun kerja disitu ya masih sering dianggut dari pokoknya di lantai tiga itu besi hari ini kita cek lagi besok ada jejak kaki dong Hai jejak kaki jejak kaki Oke bukan kaki manusia lebih gede lagi jatuhin karena dengan t2 itu kita bersihkan sebulan sekali tapi setelah kita bersih besoknya ada kaki lagi cek lakan gitu apalagi pas di lantai tiga yang WC nya itu kini setiap WC itu depannya ada kaca pernah kita foto disitu selfie itu malah kita nggak ada lah gambar kita di kacau bener-bener kaca aja padahal kita selfie situ nggak ada baru kita eh awas dong kita mau foto nih baru ada kita situ foto yang kedua kali jadi di kantor itu memang enggak jauh dari kantornya teman-teman ada kali angke kan jadi dari setahu saya nih yang tapi kalau salah koreksikan Oke dari serpong turunan itu lurus sampai ke rawa lele tuh jalurnya tuh entah dimana dimana itu pasti akan ada yang meninggal itu terakhir terakhir sih tahun kemarin masih tapi di daerah rawa lele anak kecil juga tidak hilang kenapa tuh mandi begitu tiba-tiba air gede hilang maksudnya berenang situ kumpang kalau di rawa lele itu memang agak lama ketemu bisa dua tiga hari baru ketemu Kaling kemarin gimana ketemu kalau yang di tetangga-tetangga nggak jauh dari rumah itu tetangga anak kecil SMP jadi dia berenang disitu di salah satu perman ada kali nggak dalam kalinya padahal nah pas mau menjelang mau maghrib kita pulang yuk nah si korban ini udah naik udah nggak dikali posisi udah naik tapi temennya ini masih dibawa masih dikali itu ditolongin sama dia yang ini angkat dia malah jatuh ke bawah situ ditarik kalau kata temen-temennya ada yang narik katanya jadi posisinya temennya dia selamatin dianya malah jatuh ke bawah malah tenggelam tenggelam itu padahal nggak dalam itu berapa metrik kira-kira itu Bang paling sekitar semeteran lah kali-kali disitu ya Iya dan ketemunya itu nggak jauh dari lokasi itu kan logikanya kalau hanya pasti jauh dong tapi nggak disitu-situ aja nggak sampai satu kilo nggak sampai paling 3-40 meteran disitu ketemu Hai pas dibawa makam jadi di atas itu ada makam jadi lokasi dia berenang di sini nggak ketemunya nih pas lokasi makam di bawah hari jatuhnya itu dia bisa udah ketemu dicari sama warga kita akan kita keliling-keliling temuk situ tapi nggak sampai jauh nggak tapi ketemu disitu nah nih Bang tadi kan nih agak barbar banget ya yang abang itu datang salah satu orang yang cukup ngerti lah terus dikasih kayak jimat yang berbentuk kalung itu pas abang pakai itu sosoknya kok pengen ngancurin jim pengen ngebawa jimat sama ngebawa abang juga Maksudnya gimana tuh Neneknya itu jadi dia itu resep sama lihat kalungnya kalungnya itu terus pas terakhir ada pas mau ngobatin itu dia seneng pas awal-awal dia nggak seneng tuh pas awal-awal saya pakai jadi seakan-akan nantangin dia nantangin jadi kayak kita bawa barang di rumah orang orangnya nggak seneng kan gitu aja di dia merasa kesinggung disitu selama tiga bulan itu dia tahan-tahan pas kenanya di hari itu dan sampai muntah-muntah muntah buat itu ya pokoknya semua yang diminum keluar semua Bang udah nggak sadar dikeluar pokoknya maaf ya udah nggak pakai sana-dalam cuma saruk aja udah keluar semua Bang dikasur aja udah gila-gila kayak down-down langsung padahal jam jam 1 jam 2 masih ngopi bareng tapi setelah itu ya tiga jam itu kesitunya tuh Aduh bibir biru udah biru sampai nangis orang-orang anak gua meninggal nih ya terus kenapa tuh kalau itu ketika Bang Yogi pakai terasa panas atau berseberangankah sama yang karena bukan ada isinya terus bukan pegangan kita jadi kayak kita kayak kita kan kayak orang-orang rantau ini kan punya ada yang ngikutin ada yang itu mereka sebenarnya nggak senang cuman karena masih waktu masih bandel maksa pakai Oh ada gesekan ada gesekan disitu panasnya sama lagi gesekan juga masih nenek-nenek itu bentrok singgung lah dia itu makanya diambil sama orang-orangnya masih karena masih ada Bang udah dibuang kali dibuang kan setelah kejadian itu malam besoknya dibuang tuh yang tadi pakai botol belitkan kapan langsung dibuang berarti si nenek itu sosok nenek itu yang sering ganggu di kantor itu dia sudah viral maksudnya di daerah situ udah ratusan tahun dia disana enggak maksudnya warga-warga sudah tahun udah tahu nih penghuninya seperti ini kan kalau di daerah saya kan ada tuh semua taulah kisah-kisahnya kayak si hitam gitu kan kalau itu berarti si nenek-nenek itu yang memang ya usil disitu banyak dari karyawan bank yang ngerukok disitu kan cabangnya bank itu ada salah satu bank gitu mewah digangguin juga nah terus tadi kan abang sempat bilang tuh kalau rukok itu jalur perlintasan mereka nah itu tahu dari mana bang atau dari warga sekitar yang cerita atau ada orang ngerti ada orang ngerti cerita jadi di khusus di rukok kita itu memang pas di tengah-tengahnya jalur mereka secara gaib secara goibnya disitu jadi kalau maaf banget kalau saya selalu tidur lintai dua selalu direp-rep saya tanya nih kalau abang direp-rep pasti gak bisa berak ya Nah kalau mereka ngerti itu main fisik bang nyekek banget kayak ada yang nyekek bangun biru oh biru bebekas bebekas nyekek perempuan nah itu kejadiannya siang juga pokoknya waktu pergantian dari jam 12 itu mereka sering datang dan saat itu juga kita ngantukkan siang itu habis makar pasti ngantukkan tidur lintai dua susun kursi nah terus ngerasa sih udah merem-merem gitu ngerasa ada yang dateng kursi 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 langsung krup ngekek udah krup-krup aja gila istri banget deh fisik udah fisik mereka nah nih bang tadi kan si sosok nenek itu gak suka nih sama si aib di atas tuh ngapain setelah itu tau gak informasinya si aib tuh di atas ngapain gitu bang dia itu ada ngeja dia pengen apa sih waktu itu deketin perempuan oke itu entah apa yang di ini mungkin ada suruh gurunya mengen ngambil apa ngambil apa gitu situlah dia marah Oh itu jadi waktu itu saya juga maib sih perginya ke gunung itu kan gunung-gunung itu si aib nggak ngambil kalung saya ngambil kalung niatnya sama cuma perempuan-perempuan juga pada waktu itu iya iya gokil serem banget terus kalau untuk saat ini Bang Abang masih tugas di kantor itu udah enggak udah enggak riset itu 2021 awal pandemi berarti pandemi itu pebuari pas tapi herannya pas februari pebuari itu juga riset Oh iya masuk februari luar februari nah itu kenapa bang kok abang Yogi mutusin buat nginep di kantor itu atau emang pengen ngetes kecari-cari awalnya ngetesnya awalnya tes cuman kalau dulu tidur di rumah kan aduh ngapain sih di rumah kan gitu kan ya adalah tidur di kantor aja mandiri awal emang gitu aja sambil ngetesnya ada penunggu sini enggak ternyata aja gitu taulah Nenek udah ngedumel tuh kayak gimana serem dan kalau daerah saya kayak gitu Bang ada namanya saksi hitam ya sama kasus sama kayak si nenek juga dia udah sempet viral di kampung saya itu bang bang di arah saya dan seringnya itu kan jalan raya itu jalan gede seringnya kecelakaan bang disitu jadi banyak pengendara yang jalan dia tuh ngeliatnya lurus Bang padahal belok kan deket pembensin celakaan gubrak nabrak terus sebelum nabrak itu dia sosok hitam gede gitu Bang sampai sekarang nah aib itu keluarnya ada kejadian pas aib keluar itu seminggu sebelum dia keluar lah jadi saya ada keluar sore sampai jam tiga tuh saya keluar tuh karena ada mau ketemu orang kan nah aib datang di jam segitu Hai tapi herannya aibnya nggak masuk gitu Kenapa itu dia nggak masuk ya lagi ngorokok aja di depan kantor ngorokok di atas motor ya ngorokok pas bus pas bus nah saya sampai di samping aib eh itu rokok terlepas banget ngorok dari dia Hai laku-laku di sini bukan di dalam laku-laku baru sampai kan eb di dalam siapa jadi meja kantor jadi kayak gini ada ngeliatin gini dua kan makanya emang masuk karena ada orangnya ada saya nih nanti deh santai dulu ngorokok pas saya mau masuk dia begini lagi tapi nggak lama itu dia keluaran dan terakhir pertanyaan dari saya sampai detik Bang Yogi duduk di bangku ini masih sering diganggu sama sosok-sosok itu udah jarang tapi ada beberapa kalau pernah akhir tahun kemarin pas lewat nyembatan tuh sempat ngeliat di lambain tangan Oke jelas itu atau jelas aja jelas berarti Bang Yogi ini bisa ngeliat maksudnya kalau lagi kepengen ngeliat Iya tapi kalau lagi pengen aku pernah mau ngeliat gitu memang udah sempet kecil bisa ngeliat itu buka tutup-buka tutup aja Oh dari kecil berarti terus ditutup tuh tuh tapi kalau lagi kepengen ada tapi nggak waktu dalam waktu dekat gitu kan gitu tapi ada nih janganlah Bang nggak usah ngeliat lah kita hidup aman-aman aja iya iya itu Bang Baidul oke oke sekian nih kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Yogi nih bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh jadi balik lagi kita hidup keseberangan ya sama mereka yang tak kasat mata tapi kadang mereka menunjukkan eksisensinya mereka dengan cara apapun misalkan dengan sosoknya dia atau nyamar atau apapun itu kan atau dengan suara atau dengan apapun itu ya ya balik lagi kita nggak usah takut kalau ngeri wajar kalau takut kita hanya kepada Om Noh Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan riskinya dan dilapangkan riskinya dan dimudahkan segala urusan-urusan ya dan balik lagi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan udah dukung kita selama ini semoga kalian semuanya bahagia dunia dan akhirat amin ya secara beralamin sampai jumpa di kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yogi makasih banyak Bang Yogi ya kalau misalkan si Nenek itu datang lagi Bang dalam mimpi ya Bang gimana tuh ya diajak komunikasi aja lagi kan gitu Oke tapi kan namanya mereka gitu pasti territory kan mungkin bisa jauh tapi teori-teori disitu list tadi Bang jujur Bang saya langsung kayak kebayang itu sosoknya seperti saya kebayang sampai sekarang tuh pas dia lagi makan bayi Astaga udah serem udah jam setengah 11 malu dadah ngeri Bang belum tuh au Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax